Taukah Anda bahwa dari masa ke masa, marketing, selling, dan branding mengalami perubahan? Apa saja perubahannya? Tonton Soep Beres! Terima kasih telah menonton! Ini mah tugasnya lo marketing, tugas selling-nya bukan gini, tugas marketing beres, tugas lo selling closing-in dong, gue gak dapetin dari sebanyak lo gak closing, udah bagus marketing selling-nya ya, ambil branding-nya kacau operasionalnya, branding-nya rusak gara-gara lo, berantem-berantem tuh ya, bisnisnya kalau di korporasi demikian, itu gak sesuai ekstrim itu ngobrolnya. Video kali ini, saya ingin mengedukasi teman-teman UMKM, Anda semua, apa sih perubahan yang terjadi dari masa ke masa, bahasa lainnya mungkin 0.0, 2.0, 3.0, 4.0 gitu kan, dari 1.0 sampai 4.0, itu beda-beda tuh. Nah mari kita bahas satu persatu, ya. Oke, satu, kita bicara tentang marketing dulu deh. Marketing teman-teman, kalau dulu marketing 1.0 itu hanya fokus pada produk. Jadi kalau Anda punya handphone, gimana caranya produk ini, ya bisa laku, pokoknya bikin itu gimana caranya produk aja, produk-produk-produk, bahkan bikin produknya pun itu benar-benar sesuai dengan keinginan dia sendiri, gitu ya, tanpa pernah memikirkan konsumen itu masalahnya apa, pokoknya gue punya produk, produknya begini, produknya begini, produknya begini, gak pernah tahu ini bisa menyelesaikan problem apa, gak pernah disetting ini bisa menyelesaikan masalah apa, gak pernah disetting value-nya apa, dan segala macamnya, pokoknya masih punya produk, selesai. Itu nomor satu. Sampai akhirnya bergeser ke 2.0, yaitu fokus pada yang namanya customer. Maka pola pikirnya sudah mulai bergeser, yang awal jika produk, sekarang berpikir surut pedang customer. Customer, customer masalahnya apa ya? Wah, banyak customer yang pengen berhijab tapi takut norak. Banyak para pebisnis yang pengen upgrade ilmu tapi terkendala jarak, misalkan. Oh, ada masalah disitu. Oke, ada masalah gitu. Ada masalah, hah. Perlu dari masalah itu, akhirnya fokusnya adalah pada customer. Dari permasalahan tersebut terciptakan namanya produk, nah itu marketing 2.0. Masuk ke poin nomor 3, 3.0. Dimana gak cuman sekedar tentang yang namanya ada masalah. Gak cuman sekedar produk tapi tentang value. Dari masalah tersebut, value apa yang ingin saya berikan ke audiens? Kalau misalkan Anda pernah nonton sebuah film yang namanya Jobs, filmnya Steve Jobs maksudnya, bagaimana seorang Steve Woznik dan juga Steve Jobs itu ngobrol di mobil, nyiptain brand yang namanya Apple, terus mikirin Apple apa-apa, brandnya, logonya apa, itu cuman di mobil doang gitu kan. Dan dia pada saat memimpin perusahaannya tuh siap pengen orang tuh begini-begini gitu kan. Nah itu yang pengen begini-begini itu adalah value. Tapi dia bukan berarti egocentris, dia melihat, dia tahu kok orang lain tuh pengen beda. Maka think different gitu. Ini ada tentang value. Jadi nilai apa yang Anda berikan ke audiens, sehingga orang lain tuh jadi kayak siapa? Pengen kayak gimana gitu kan. Yang pengen berbeda dibanding orang lain gitu kan. Itu nomor tiga. Lalu masuk ke 4.0, dimana orang lain mulai fokus pada marketing, fokus pada community. Jadi pembentukan community. Bagaimana fenomena Harley Davidson itu tidak pernah ngiklan, rasa-rasinya di TV, tapi ketika ada produk itu ya komunitasnya ya ngumpul gitu kan. Bagaimana kemarin fenomena ketika BTS dan juga McDonald's? Ya karena meng-guide fansnya BTS, community. Rame gitu kan. Jadi basisnya tuh berbasis community. Bagaimana ketika saya sekarang membantu teman-teman di JNE, di logistik, ekspedisi JNE, untuk bisa orang-orang tuh menggunakan JNE. Maka kita bikin yang namanya community. Kita bikin yang namanya program 10x digital scale up. Kita bikin platform namanya Arveoli. Nah buat Anda juga yang sekarang belum pakai, itu gratis ya platform arveoli.com ini. Ada dapat diskon 20%, nanti paketnya dijemput, nanti ada reportnya, oh ya lengkap gitu ya. Ini tuh berbasis community juga tuh. Nah buat kalian yang pembentukan online, silahkan pakai gratis tuh ya. Community-nya nanti ngumpul juga di grup gitu ya. Nah itu berbasis community. Sehingga apa yang terjadi adalah eksponensial pertumbuhannya. Itu nomor 1 tentang marketing. Jadi saya simpulkan, 1.0 adalah tentang produk, 2.0 adalah tentang customer, 3.0 adalah tentang value, 4.0 adalah tentang community ataupun komunitas. Nah sekarang masuk ke bagian selling. Di selling teman-teman, 1.0 orang hanya fokus pada fitur. Jadi kalau misalnya lihat handphone, ini adalah kameranya di belakang ada 3, ininya begini, ininya begini, begini, nah. Nah itu adalah 1.0. Fokusnya fitur, fitur, fitur. Ngomong itu fitur aja terus. Ya buku, misalkan saya nulis buku. Gak peduli itu. Emang kalau fiturnya begitu, emang kenapa? Sampai pada akhirnya bergeser ke nomor 2, atau solution, yaitu solution. Fitur geser ke solusi. Nah saya lihat solusi bahasanya adalah benefit. Manfaat apa yang dihasilkan dari fitur tersebut? Bukan tentang misalkan nanti ini begini, tapi kalau misalkan kameranya begini, emang nanti hasilnya gimana? Nanti hasilnya lebih cerah, lebih, pokoknya kece dan segala macam itu solusinya. Jadi jualannya, yang dijual itunya angle-nya. Bukan tentang fiturnya, bisa pahami. Masuk ketiga titik 0, Identity. Bagaimana ketika orang lain di foto itu mirip kayak siapa? Bagaimana sabun ikrannya siya, 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 yang mirip kayak si dia gitu kan? Bagaimana sebuah kosmetik, yang konon katanya positioningnya Islam, halal, tapi ya tetap ada yang, yang tidak pakai kerudung untuk menyesar, pasar non-musili yang menyesarkan. Yaitu identity yang pengen diksiratkan. Nah lalu yang ketiga, yang keempat, Advocate, menjadi pembela. Bagaimana ketika ada sebuah kasus, yang membela pertama bukan orang lain, tapi pembelinya sendiri. Bagaimana caranya menciptakan pembela setiap? Nah itu adalah Advocate 4.0. Jadi satu, berawal dari 1.0 selling itu adalah fitur, masuk ke solusi, masuk ke identity, masuk ke advokasi. Nah masuk sekarang ke dunia branding. Nah ini branding nih, berat ya. Nah bedanya adalah, kalau dulu 1.0 branding itu adalah fokus ke rational benefit. Alasan rasionalnya apa? Ya kalau misalkan ini nanti bisa begini. Kalau misalkan pakai ini, minum kolagen ini bisa turun berat badan. Itu rasionalnya. Sampai akhirnya, bergeser ke 2.0. Itu emotional bonding. Bukan tentang rasional benefitnya saja, tapi bonding emosionalnya. Bagaimana di dalam dia itu nanti di edukasi, dipahamkan, merasa bahwa seperti yang, eh seutuhnya seperti siapa gitu kan. Nah itu nanti masuk poin nomor 3 tuh bahkan. Emang kenapa kalau misalkan kurus? Supaya suami makin cinta misalkan. Nah itu lebih irasional. Bahkan semakin tidak rasional, biasanya harga semakin gelap, harga semakin tinggi gitu. Ini nanti berhubungan dengan pricing ya. Nah masuk ke 3.0 adalah customer identity. Bagaimana ada labeling dalam diri bahwa ketika lo beli ini, lo jadi kayak siapa? Lo jadi apa? Kayak siapa gitu. Ada identity-nya. Gue orang kaya. HP gue nih, gue keren. Gue orang up to date dong. Gue orang kekinian gitu loh. Gue anak millennial. Gue anak ini. Nah gitu-gitu. Udah mulai kayak cap. Orang sering nanya, kenapa ya kemarin pada saat fenomena BTS McDonald tuh rame, kan isinya nugget doang. Kenapa ya mie gacoan? kan ya di Bandung ada lagi rame nih. Saya sebut merek Gendos ini ya. Rame gitu kan. Padahal kan harganya mie doang. Ya bukan mie doang. Nggak doang itu. Itu branding. Bisa dipahami, asimal identity-nya dibentuk. Terus juga yang keempat adalah tentang loyalitas. Udah mulai loyal. Pokoknya apapun, tawaran kompetitor, mau diskon, mau apa, gak ngefek. gue udah loyal sama produk ini. Ketika saya misalkan ditawarin sama, bukan tawarin ya, dikomporin sama temen saya. Ayo Kang Dewa ganti mobil, Kang ini bagus Kang. Enggak, enggak. Nah karena habis jadi saya udah loyal dengan branding ini. Bukan berarti saya mencap itu buruk ya di produk yang sebelah. Enggak. Ya memang saya enggak mau aja gitu kan. Bisa dipahami? Nah, empat poin tadi. Satu titik 0, dua titik 0, dua titik 0. Untuk masing-masing area, marketing selling branding ternyata berbeda. Tugas Anda sekarang adalah bagaimana Anda menerapkan minimal kalau membaipas 4 titik 0 langsung aja. Syukur-syukur semuanya gitu ya. Tapi ya makin disini makin update ya 4 titik 0-nya yang dipakai. Ya monggo, Anda terokin dalam pikiran Anda masing-masing. Semoga bisa membantu Anda bisa bertumbuh signifikan gila-gilaan ya. Kalau Anda punya pertanyaan langsung silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton!